musik mengadili rapat konsolidasi kemudian di samping rapat konsolidasi yang kedua dalam rangka oleh Nabi jadi disamankan oleh Dio sebagai calon bupati dan wakilnya dan saya calon gubernur ada kegiatan di wilayah ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman berinja wilayah gemak, kemudian solid terus mereka mempunyai suatu SPG Kop komitmen yang sangat luar biasa sekali yang ini membakar semangat mereka untuk ingin memenangkan putra-putra terbaik di wilayah Jawa Tuhan apakah tadi sebut 62% hasil survei itu kan survei survei kan itu sebagai semangat kita dalam rangka evaluasi kita untuk membiak 62% saya lupa tadi Bapak sebut visi misi sekat dengan pertanian untuk Jawa Tangan belum menyebut visi misi karena visi misi itu kita lakukan pada saat masa kampanye kalau sekarang belum ada visi misi yang harus kita sampaikan karena tahapan kampanye belum kita laksanakan oke untuk jangkrik bos jadi jangkrik bos itu kan motivasi jangkauan sumat titik itu namanya jangkrik singkatan jangkauan sumat titik artinya para kardu itu bergerak untuk sampai titik tidak tertentu sampai kecil paling kecil tidak boleh ada TPS yang kosong jadi ini merupakan sebuah doa ya jadi soal Nabi itu kita akan ingin adanya berkah ke rumah dari Nabi Muhammad Rasulullah untuk menyemangkan kita sebagaimana kita sudah selamatkan selalu berdoa jadi kita tetap sapaat dari Nabi Muhammad kemudian yang saya hormati dan saya cintai bagaimana Terima kasih. Ini Pak Lutfi itu punya satu keunggulan ya. Keunggulannya adalah beliau 18 tahun dinis di Jawa Tengah. Setidaknya secara kultur Pak Lutfi lebih paham daripada calon lain gitu. Dan wakil gubernur kita, calon wakil gubernur Tati Yassin juga adalah tokoh Jawa Tengah. Pernah jadi wakil gubernur 5 tahun sehingga kombinasi ini kombinasi yang saya kira sangat ideal ya. Dari sisi cakupan keterkenalan atau dikenalnya juga lebih luas begitu. Maksud saya ini satu modal. Bukan berarti terus kita leah-leah tolannya enak-enakan terus enggak ngapa-ngapain. Tapi kita pastikan bahwa kalau di total, dari total koalisi kita itu jumlah suaranya 14 juta. Yang calon yang lain itu 5 juta. Sehingga kita memastikan aja 14 juta itu enggak kemana-mana plus kita tambah. Ya dari partai koalisi kita, koalisi Pak Lutfi sangat bagus ya sini, total suaranya 14 juta. Kita pastikan 14 juta ini enggak kemana-mana plus kita tambah. Tapi ada target 62-62 persen minimal itu nanti optimis bukan? Ya gini, ya kita ukur kayaknya kita mampu ya. Kenapa kita ngukur kita mampu? Satu jumlah partai koalisi besar, pasukan kampanye-nya juga besar, didukung kita juga kan. Masyarakat ini kan sangat melihat sebetulnya koneksi antara pemerintah pusat dengan yang di daerah. Saya kira kita diunggukan dari sisi itu, kita diunggukan dari sisi bahwa kita adalah pasangan pilkada yang adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang akan datang, yang terpilih yaitu Pak Prabowo dan Mas Kibrat. Ya modal awal itu. Bagaimana ini Pak? Sampai ala itu kan survei, survei kan itu sebagai semangat kita dalam rangka evaluasi kita untuk membiarkan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.